Selamat datang di channel Kang Pah Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial Cara menggunakan aplikasi GoTube Yaitu aplikasi untuk memutar video di latar belakang Atau kalian juga bisa mendengarkan musik di latar belakang Bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi GoTube Untuk memutar video di latar belakang atau di layar background Kalian langsung saja buka ke aplikasi GoTube Disini adalah cara terbaru ya teman-teman Nah disini ada iklan untuk yang bagian awalnya Disini kalian bisa lewati setelah beberapa detik Nah mungkin di kalian itu tidak bisa melakukan Menggunakan GoTube untuk menonton video di latar belakang Dan sebagainya kalian bisa ikuti tutorial ini Itu kalian bisa lewati terlebih dahulu Dan disini teman-teman pilih X seperti ini Dan pilih X Nah disini kalian bisa langsung saja cari video yang ingin kalian tonton Saya akan menonton video misalnya Mobil ya teman-teman Langsung saja kalian cari Dan disini teman-teman pilih Putar salah satu videonya ya teman-teman Seperti ini Nah disini kalian sudah memutar videonya Nah untuk memutar di latar belakang Kalian pilih muncul seperti biasa Kemudian pilih izinkan Maka disini teman-teman diminta untuk tampilkan di atas aplikasi lain Aplikasi GoTube Kalian klik dan pilih aktifkan seperti ini Setelah itu kalian bisa memulai untuk muncul Untuk menonton pop up video di aplikasi GoTube seperti ini Atau kalian juga bisa di background dengan cara klik tombol home Nah ini sudah bisa menonton video di latar belakang pada aplikasi GoTube Tanpa diarahkan ke yang lain Dan disini teman-teman Kalian juga bisa kembali ke GoTube Dan bisa menonton video Mendengarkan musiknya saja di latar belakang dengan cara klik latar belakang seperti ini Maka musik akan terdengar di latar belakang Seperti itu teman-teman Namun jika GoTube kalian itu tidak ada tampilan videonya seperti ini Mungkin kalian menggunakan aplikasi GoTube versi yang berbeda dengan yang saya gunakan Dan versi GoTube saya itu adalah versinya seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Oke teman-teman Disini kalian menggunakan versi yang bisa saya gunakan Oke itulah tutorial cara menggunakan aplikasi GoTube versi terbaru Semoga bermanfaat dan terima kasih Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Gangpah Oke teman-teman Sekian saja Mohon maaf dan terima kasih Terima kasih